Kitab Imamat, Pasal 25 Tahun Sabat Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai Katakanlah kepada umat Israel begini Bila kamu kelak memasuki negeri yang akan kuberikan kepadamu Maka haruslah tanah di negeri itu diberi istirahat dihadapan Tuhan pada tahun ke-7 Selama enam tahun, kamu boleh menggarap ladangmu dan memungut hasil kebun anggurmu Serta menuai hasil tanahmu Tetapi pada tahun yang ke-7, tanah itu harus diberi istirahat dihadapan Tuhan Janganlah kamu menggarap tanah itu Janganlah kamu menaburi tanah itu dengan benih Janganlah kamu memangkas kebun anggurmu sepanjang tahun itu Juga janganlah kamu menuai bagi dirimu sendiri apa yang dihasilkan ladangmu tahun itu Dan janganlah kamu memetik bagi dirimu sendiri anggur yang dihasilkan tahun itu Karena tahun itu adalah tahun istirahat bagi tanahmu Hasil tanah selama tahun itu bebas dinikmati semua orang Bagi kamu sendiri, bagi budak-budakmu, bagi pegawai-pegawaimu, dan bagi orang asing yang hidup di antara kamu Juga ternak dan binatang liar berhak menikmati apa yang dihasilkan oleh tanah itu Tahun Yobel Tiap tahun kelima puluh, yaitu sesudah tujuh kali tujuh tahun Pada hari penebusan dosa Tiuplah trompet dengan nyaring di seluruh negeri Sesungguhnya, tahun kelima puluh itu kudus Karena pada tahun itu, semua orang di seluruh negerimu harus dibebaskan dari utang mereka Pada tahun itu, segala macam utang-piutang harus dihapuskan Pada tahun itu, seluruh tanah keluarga yang dijual kepada orang lain Harus dikembalikan kepada pemilik aslinya atau ahli warisnya Tahun itu harus menjadi tahun yang penuh sukacita Pada tahun kelima puluh itu, janganlah kamu menabur atau menuai hasil ladang Atau memetik hasil kebun anggurmu Karena tahun itu adalah tahun Yobel yang kudus bagimu Pada tahun itu, makananmu adalah segala hasil tanaman yang tumbuh liar di ladang Dalam tahun Yobel, setiap orang harus pulang ke tanah miliknya sendiri Ke tanah pusakanya Bila tanah itu telah dijual atau telah dibeli dalam waktu 49 tahun itu Maka harganya diperhitungkan sesuai dengan jumlah tahun yang masih ada sampai tahun Yobel Bila tahun Yobel masih lama, maka harganya akan makin mahal Bila tahun Yobel makin dekat, maka harganya pun makin murah Karena sebenarnya yang dijual hanyalah hasil ladang itu selama waktu menjelang tahun Yobel Sebelum ladang itu dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya Kamu harus menghormati Allahmu dan jangan merugikan orang lain Karena akulah Yahweh Allahmu Taatilah segala perintahku bila kamu ingin hidup aman dan sejahtera di negeri yang kujanjikan itu Bila kamu taat, tanah itu akan menjadi sangat subur sehingga hasilnya berkelimpahan dan kamu akan makan sepuas-puasnya dengan tentram Tetapi, bila kamu bimbang dan bertanya, apakah yang akan kami makan pada tahun yang ketujuh itu? Karena kami dilarang menabur atau menuai pada tahun itu Maka inilah jawaban Tuhan Aku akan memberkati kamu pada tahun ke-6 dengan tuayan yang berkelimpahan Sehingga persediaan makanan itu cukup untuk 3 tahun Selama kamu menabur pada tahun ke-8 sampai kamu menuai pada tahun ke-9 Kamu akan memakan hasil kelimpahan tahun ke-6 itu Penebusan tanah Sesungguhnya tanah itu milik Allah Karena itu, janganlah kamu menjualnya secara mutlak Kamu hanyalah pendatang dan penggara bagiku Yang hanya berhak menerima sebagian hasil tanah itu Atas dasar bagi hasil Dalam setiap perjanjian jual-beli tanah Haruslah ada persyaratan bahwa tanah itu Sewaktu-waktu dapat ditebus kembali oleh yang menjualnya Bila ada orang yang jatuh miskin dan menjual sebagian dari tanahnya Maka kerabat terdekatnya berhak menebus kembali tanah itu Tetapi, bila tidak ada orang yang dapat menebusnya Dan ia sendiri kemudian mempunyai cukup uang dari hasil usahanya Maka ia boleh menebus tanah itu Ia harus memperhitungkan jumlah tuayan tanah itu sampai tahun Yobel Dan si pembeli tanah itu harus menerima uang dari si pemilik Serta menyerahkan kembali tanah itu kepadanya Tetapi, bila pemilik itu tidak mampu menebusnya Maka tanah itu menjadi hak si pembeli sampai tahun Yobel Pada tahun Yobel, tanah itu harus diserahkan kembali kepada pemiliknya Penebusan rumah Bila orang menjual rumahnya yang ada di kota Ia diberi waktu satu tahun untuk menebusnya kembali Tetapi, bila dalam jangka waktu satu tahun itu ia tidak menebusnya Maka rumah itu akan menjadi milik tetap si pembeli Dan tidak harus dikembalikan kepada pemilik aslinya pada tahun Yobel Tetapi, rumah-rumah di desa-desa Daerah yang tidak berpagar tembok di sekelilingnya Sama seperti tanah ladang yang setiap saat dapat ditebus Harus dikembalikan kepada pemilik aslinya pada tahun Yobel Tetapi, mengenai rumah-rumah orang Lewi Walaupun ada di kota, boleh ditebus setiap saat Dan harus diserahkan kembali kepada pemilik aslinya pada tahun Yobel Karena orang-orang Lewi tidak diberi hak untuk memiliki tanah ladang Berbeda dengan suku-suku lainnya Mereka hanya menerima rumah di kota-kota mereka Dan kebun di sekitar rumah itu Orang Lewi dilarang menjual tanah penggembalaan di sekitar kota-kota mereka Karena tanah itu menjadi milik tetap mereka Dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain Pertolongan kepada yang miskin Bila saudaramu jatuh miskin Kamu bertanggung jawab untuk menolong dia Ajaklah dia tinggal di rumahmu sebagai tamu Hormatilah Allah Dan biarlah saudaramu itu tinggal dengan kamu Janganlah kamu menarik bunga atas uang yang dipinjamnya dari kamu Ingat, janganlah kamu menarik bunga Berikan apa yang dibutuhkannya atas tanggunganmu Janganlah kamu mencari keuntungan dari situ Karena akulah Tuhan, Allahmu Yang telah membawa kamu keluar dari negeri Mesir Untuk memberikan kepadamu negeri kanaan Dan menjadi Allahmu Bila ada sesama bangsa Israel Yang jatuh miskin Dan ia menjual dirinya kepadamu sebagai budak Janganlah kamu memperlakukan dia sebagai budak Melainkan sebagai orang upahan atau tamu Ia akan bekerja bagimu hanya sampai tahun Yobel Pada tahun Yobel Ia dengan anak-anaknya boleh meninggalkan kamu Dan pulang kepada keluarganya serta miliknya sendiri Karena umat Israel adalah hambaku yang telah kubawa keluar dari negeri Mesir Maka janganlah dijual sebagai budak Atau diperlakukan secara kejam Hormatilah Allahmu Tetapi kamu boleh membeli orang-orang dari bangsa asing Yang hidup di sekitar kamu sebagai budak Kamu juga boleh membeli anak-anak orang asing Yang hidup di antara kamu Walaupun mereka lahir dan dibesarkan di negerimu Mereka akan menjadi budakmu selamanya Dan dapat diwariskan kepada anak-anakmu Tetapi saudara-saudaramu Yaitu sesama umat Israel Janganlah diperlakukan demikian Bila seorang asing yang hidup di antara kamu menjadi kaya Dan ada orang Israel yang jatuh miskin Dan menjual dirinya kepada orang asing itu Atau kepada keluarga orang asing itu Maka ia boleh ditebus oleh salah seorang saudara laki-lakinya Pamanya, kemenakanya, atau kerabat dekat lainnya Ia juga boleh menebus dirinya sendiri Bila ia mampu Uang tebusannya harus diperhitungkan Sesuai dengan jumlah tahun menjelang tahun Nobel Yaitu sebesar bayaran orang upahan Selama jangka waktu itu Bila jangka waktu sampai tahun Nobel itu masih lama Maka uang tebusan itu harus sejumlah harga Ketika ia menjual dirinya Bila jangka waktu sampai tahun Nobel itu sedikit Maka uang tebusan itu hanyalah sebagian kecil saja Dari jumlah yang diterimanya Ketika ia menjual dirinya Bila ia telah menjual diri kepada orang asing Orang asing itu harus memperlakukannya Sebagai orang upahan dan bukan sebagai budak Atau sebagai harta milik yang bisa diperlakukan semaunya Bila ia tidak ditebus sampai tahun Nobel Maka pada tahun Nobel itu Ia dengan anak-anaknya dianggap bebas Karena umat Israel adalah hambaku Akulah yang membawa mereka keluar dari negeri Mesir Akulah Tuhan Allahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!